Jika fitur pesan sementara diaktifkan, maka pesan yang dikirim, baik berupa teks, foto, ataupun video, akan hilang secara otomatis berdasarkan durasi yang dipilih. Pesan sementara dihadirkan WhatsApp untuk menambah layanan komunikasi dengan privasi yang cukup. Pertimbangannya adalah tidak semua pesan yang dikirim perlu disimpan secara permanen. Untuk itu, fitur ini diluncurkan. Saat fitur pesan sementara diaktifkan, maka pengguna bisa mengatur durasi pesan bisa dilihat dan kapan pesan itu harus menghilang. Fitur pesan sementara ini bersifat opsional dan tidak akan mengubah atau menghapus pesan yang sudah ada sebelumnya. Fitur pesan sementara bisa diaktifkan di pesan pribadi maupun pesan grup. Jika pengguna tidak membuka WhatsApp selama periode waktu 24 jam, 7 hari, atau 90 hari, pesan tersebut akan hilang dari chat. Namun, perhatian jauh pesan mungkin masih akan ditampilkan di notifikasi sampai WhatsApp dibuka. Fitur ini membantu pengguna untuk memilah mana pesan yang butuh dipertahankan secara permanen maupun yang kurang penting. Bagaimana cara mengaktifkannya? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bengwasih. Kali ini, sesuai dengan judul video, saya ingin berbagi pengalaman tentang cara mengaktifkan pesan sementara di WhatsApp. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dengan demikian, saya akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rejeki. Amin. Mari kita lanjutkan videonya. Untuk mengaktifkan fitur pesan sementara adalah sebagai berikut. Buka WhatsApp, tinggal klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian klik setelan, lalu klik akun, klik privasi, lalu scroll, klik pesan sementara. Durasinya bisa kita pilih 24 jam, 7 hari, atau 90 hari. Saya contohkan, saya memilih pesan akan terhapus secara otomatis di durasi 24 jam. Kembali. Misal saya coba ya. Di sini, di ikon penerima itu akan muncul timer. Demikian juga, ini berlaku untuk grup. Baik pengguna maupun lawan pengguna WhatsApp bisa mengaktifkan fitur pesan sementara. Setelah diaktifkan, pesan baru yang dikirim di chat akan hilang setelah durasi yang dipilih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saran dan masukannya silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, klik tombol like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.